Halo teman-teman ATLM Indonesia Materi kita hematologi 2 Membahas mengenai leukemia kronik Bersama saya Amat Lab di channel ATLM Indonesia Yang mana channel ini didedikasikan untuk Media pembelajaran online bagi ATLM Indonesia Terutama bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik Yang ingin menggali lebih dalam tentang ilmu-ilmu laboratorium medik Nah karena kita membahas leukemia kronik Berarti langsung kita bagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian Yang pertama leukemia lymphocytic chronic Atau LLK Atau apa namanya CL Ya kan CL kan Ya CLL Oke langsung saja Ini ditemukan terutama pada usia lebih dari 40 tahun Jadi ini pada orang-orang yang tua Yang umur lebih 40 tahun Dan jenis lymphocytic nya lebih dari 90% adalah lymphocytic B Menurut teori ini Kemudian perjalanan penyakitnya sangat lambat Dan berjalan bertahun-tahun Leukemia ini adalah satu-satunya leukemia Yang tidak pernah timbul akibat radiasi Sel B yang normal dapat hidup selama 1 tahun Sedangkan pada kondisi sel B leukemik dapat hidup sampai 5 tahun Jadi bertambah bonusnya 4 tahun umurnya Nah ini contoh gambar dari lapang pandang mikroskop Dengan pewarnaan polikromatik Leukemia lymphocytic chronic CLL Sel dominasi lymphocytic matur dalam sediaan Ditemukan sel coreng Yaitu lymphocytic yang diwarnai Yang rusak saat diwarnai Nah di gambar pertama ada lymphocytic yang rusak Di gambar kedua ada juga lymphocytic yang rusak saat diwarnai Itu adalah sel coreng Oke masih kita leukemia lymphocytic chronic Atau LLK atau CLL Karena produksi sel B yang meningkat sebanyak 10 kali Maka jumlah sel B menjadi sangat banyak Sel B ini secara imunologis lumpuh Dia tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menghasilkan antibody Dan dalam pertumbuhannya mendesak sel B normal Artinya dia menginfiltrasi sel B normal Leukemia lymphocytic chronic Mengganggu fungsi imunologi Setengah jumlah panderita saat tertentu Terjadi penurunan imunoglobulin Terutama IgM Sepertiganya menunjukkan tes kum direct positif Artinya kan kalau sel B berarti gangguan di sistem antibody Gejala yaitu Lim adenovati Ya kan splenomegali Hepatomegali Pucat dan perdarahan Kita langsung lanjut ke pemeriksaan laboratorium Pertama jumlah lekosi 30.000 sampai dengan 200.000 sel per milimeter kubik darah Jumlah limposid yang ditemukan lebih 80% Terdiri dari limposid kecil dengan morpologi normal Sehingga terlihat gambaran monoton Jadi dia merupakan sel B Yang katanya disini adalah ukurannya kecil Padahal dia ukurannya sel B normal itu ukurannya besar Pada apusan darah tepi terdapat Semetje sel atau semir sel Atau sel coreng Yaitu sel limposid yang rusak setelah diwarnai Hanya inti kelihatan Bentuk irreguler Jadi rusak sitoplasmanya Juga ditemukan Trombositopenia Hipogamaglobulinemia Karena ini sel B yang bermasalah Jadi gamaglobulinia dalam darah rendah Anemia hemolitik Juga ditemukan gamopati monoklonal Jadi Gangguan ini pada antibody Jadi gamopati monoklonal teman-teman Ya Jadi monoklonal ini cuma satu saja Dari anunya gamo Gama kan pati itu tidak Berfungsi atau tidak Apa namanya Tidak bisa Digunakan atau tidak bisa Berfungsi sebagaimana Fisiologis Oke kita Masuk ke Leukemia granulositik Kronik Atau LGK Atau CML Nah pindah kita ke yang Granulositnya Tadi limposid Sekarang granulosit LMK Leukemia myelositik Kronik Atau LGK Sama saja Merupakan penyakit Keganasan pertama Yang dijumpai Dengan kelainan Genetik spesifik Yaitu pada Kromosom Nomor 22 PH Kromosom Kalau di Apa namanya Ditulis Lebih dari 90% Pasien Terdapat Pergantian Sumsum tulang Normal Oleh sel Dengan kromosom G Abnormal Nomor 22 Yaitu Kromosom Philadelphia Atau disingkat PH PH Atau maksudnya Philadelphia Abnormal Terjadi Karena adanya Translokasi Bagian lengan Panjang Yaitu Key kromosom 22 Ke Kromosom Lain Biasanya Kromosom 9 Pada Golongan C Jadi Kakinya ini Berpindah Translokasi Namanya Jadi Yang Memendek Karena Berpindah Di sebelah Sanalah Yang Manjang Ini Adalah Abnormal itas Akuisita Yang Ada Dalam Semua Sel Granulositik Eritroid Dan Megakaryositik Yang Sedang Membelah Dalam Sumsum Tulang Dan Juga Dalam Sel Limposid B Nah Untuk Melihat Gambarnya Leukemia Granulositik Kronik Atau LGK Atau CML Atau LMK Ini adalah Gambar Selnya Jadi Disini Hampir Semua Selnya Ada Disitu Tapi Banyak Jadi Kalau Di dalam Darah Tepi Lebih Lapan Pandang Itu Lebih Dominar Lekosid Dibandingkan Eritrosid Kalau Dalam Kadang normal Eritrosid Yang Dominan Lekosid Sedikit Biasanya Dalam Satu Lapan Pandang Untuk Lapan Pandang 100 Kali Lekosid Itu Ada Sekitar 1 Sampai Dengan 4 Itu Sudah Banyak Kalau Misalnya Sampai Ada Lebih Dari 20 Itu Sudah Luar Biasa Banyak Sekali Berarti Lekosid Atau Kasus Lekosid Dominasi Oleh Sel Sel Imator Dan Matur Namun Ada Kekosongan Sel Yang Seri Tengah Sedikit Sekali Seolah Ada Kekosongan Saat Hitung Jenis Lekosid Seperti Itu Gejala Klinis LMK Ini Ditemukan Pada Umur Pertengahan Dengan Puncak Umur 40 Sampai 50 Gejalannya Rasa Lelah Penurunan Berat Badan Rasa Penuh Di Perut Anoreksia Berkeringat Malam Splenomegali Hepatomegali Nyeri Sternum Echimosis Kadang-kadang Ditemukan Purpura Lim Adenopati Ini Lumayan Dan Got Atau Virai Jadi Asam Urat Tinggi Bengkak Itu Pada Wilayah Kakinya Karena Asam Urat Tinggi Atau Pada Persendiannya Jumlah Eritrosit Hematokrit Dan Hemoglobin 7 Sampai Gram Per DL Atau Gram Per Liter Gram Per Liter Gram Persen Kurang Dari Normal Dengan Anemia Normokromik Normositer Jumlah Lecosit Lebih dari 80.000 Per Millimeter Kubik Darah Dengan Variasi 80.000 Sampai Dengan 800.000 Per Millimeter Kubik Darah Lecositosis Sangat Berat Itu Di 500.000 Sel Per Millimeter Kubik Dijumpai Pada Anak Anak Lanjut Lagi Jumlah Trombosis Bervariasi Awalnya Terjadi Trombosis 1.000.000 Per Millimeter Kubik Darah Lalu Stadium Lanjut Menjadi Trombositopenia Tinggi Sekali Langsung Turun Nanti Di Akhir Stadium Akhir Yaitu Trombositopenia Pada Hapusan Dara Trombosit Mengelompok Pemeriksaan Laboratorium Kita Lihat Disini Jumlah Basofil Meningkat Nah Disini Ciri Khasnya Untuk Dibandingkan Leukemia Lain Penandanya Basofil Dan Yosinophilia Jadi Basofilia Dan Yosinophilia Secara Absolut Pada Pas Lanjut Pas Akselerasi Terjadi Basofilia Di Atas 20% Jadi Kalau Ketemu Basofil Satu Biji Sampai Dengan 5 Biji Sampai Dengan 20 Biji Per Lapang Pandang Misalnya Dapatnya 10 Atau 8 Wah Ini Sudah Dikatakan Ini Leukemia Granulocity Kronik Pada Pemeriksaan Darah Tepi Dijumpai Seluruh Stadium Diferensiasi Tetapi Yang Predominan Sel Sel Yang Tua Seperti Myolocid Metam Metam Netropil Batang Netropil Segmen Sedangkan Myoloblast Promiolocid Di bawah 50% Tetapi Dalam Jumlah Sedikit Nah Jadi Kalau Di lapangan Pandang Jadi Kalau Misalnya Hitung Leukocid Itu Tinggi Kita Periksa Eh Basofil Banyak Berarti Ini Leuk Leukimia 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 Yang lain Kemudian Asam Urat Jumlahnya Meningkat Ini ciri khasnya Juga Kalau Yang lain Tidak Meningkat Ini yang Meningkat Jadi Meningkat Dalam plasma Yang khas Dalam Leukimia Ini adalah Ditemukannya Chromosom Philadelphia Yaitu Chromosom Nomor 22 Yang Telah Kehilangan Kedua Lengan Panjangnya Tak Dicabut Pindah Ke Chromosom 9 22 Pindah Ke 9 Jadi Tadi Membahas Mengenai Leukimia Limpositik Dan Granositik Sekarang Kita Masuk Yang terakhir Yaitu Leukimia Monositik Kronik Disebut Juga Leukimia Myolomonositik Kronik Jadi Disini Lebih Dominannya Nanti Monosit Leukimia Ini Hampir Mirip Dengan Leukimia Myolositik Tetapi Disini Yang Predominan Sel Monosit Immatur Dan Matur Juga Ada Disertai Myoloblast Dan Myolosit Nah Ini Pada Gambar Seperti Ini Ada Banyak Monosit Dan Juga Ada Jenis Dari Seri Granulosit Nah Ini Gambar Yang Lebih Jarak Jauh Lagi Yang Tadi Gambar Di Perdekat Oke Kita Pindah Ke Pemeriksaan Laboratorium Untuk Leukimia Myolomonositik Ata Monositik Eritrosit Hitung Eritrosit Rendah Hematokrit Rendah Dan Hemoglobin Rendah Dengan Anemia Normokromik Normositik Sementara Leukosid Pada Stadium Permulaan Anemia Disertai Leukopenia Lalu Disusul Oleh Trombositopenia Granulosit Menurun Dan Terjadi Peningkatan Monosit Jadi Monosit Yang Dominan Disini Karena Leukemia Monosit Pada Stadium Progresif Terjadi Peningkatan Monosit Yang Tinggi Lalu Ditemukan Di Dua Tipe Leukemia Monositik Tipe Skilling Dengan Sel Monosit Yang Predominan Dan Sel Leukemia Monositik Tipe Nageli Dengan Prognonosit Imatur Dan Juga Banyak Myoloblast Dan Myolosit Jadi Kita Bisa Melihat Disini Apabila Skilling Itu Monosit Matur Yang Banyak Tapi Kalau Nageli Itu Monosit Imatur Dan Banyak Myoloblast Dan Myolosit Oke Itu Saja Mengenai Leukemia Kronik Ada Tiga Nah Untuk Pemeriksaan Laboratorium Penunjang Leukemia Itu Pada Prinsipnya Kita Sudah Harus Menghitung Paling Utama Menentukan Hitung Leukosid Karena Leukemia Ini Leukosid Yang Paling Terganggu Atau Mengalami Kenaikan Yang Berlipat Yang Kedua Hitung Jenis Leukosid Kemudian Hitung Eritrosid Hitung Retikulosit Kemudian Kadar Hemoglobin Kadar Hematokrit Dan Hitung Trombosit Lalu Tambahan Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi Sediaan Hapus Darah Pemeriksaan Sediaan Hapus Sumsum Tulang Pewarnaan Proksidase Pewarnaan LAP Imunofenotifik Dan Sitogenetika Ini Yang Membantu Untuk Mendiferensiasi Jenis-jenis Leukemia Nah Itu saja Teman-teman Mengenai Leukemia Kronis Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Semoga Paparan Tadi Banyak Manfaatnya Bagi teman-teman Yang mempelajari Tentang Hematologi Khususnya Leukemia Dan Jangan lupa Tonton Video lainnya Di playlist Saya Amatle Pamit Sampai Jumpa Bye